Tim Penyelamatan Damkar Sarolangun, Kamis Malam melakukan evakuasi sarang tawon berjenis Vespa di rumah Wawan, warga RT5, Desa Pulau Aro, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun. Sarang tawon berjenis Vespa yang selalu menghantui Wawan membuat gelisah dan khawatir atas keberadaan sarang tawon tersebut yang berada tepat di rumahnya. Bahkan nyaris menyengat salah satu keluarganya. Agar tidak membesar, Wawan melaporkan keberadaan sarang tawon kepada Tim Penyelamatan Dinas Damkar Sarolangun. Sekira pukul 20 waktu Indonesia Barat, Tim Penyelamatan Dinas Damkar yang dipimpin oleh Ade Sucipto melakukan evakuasi sarang tawon berjenis Vespa. Dengan berbekal keterampilan dan kemahiran dari Tim Penyelamatan Damkar, sarang tawon berjenis Vespa tersebut berhasil dievakuasi setelah satu jam kemudian. Ade menjelaskan keberadaan sarang tawon tersebut memang sebelumnya meresahkan warga Sukitan. Berihal permintaan evakuasi pengambilan sarang tawon jenis Vespa yang berlokasi di RT05 Desa Pulau Aro, Kecamatan Pelawan. Dan pada pukul 19.00, Tim Penyelamatan Dinas Pemendam Kebakaran dan Penyelamatan langsung berangkat menuju ke lokasi. Sampai di lokasi melaksanakan persiapan evakuasi pengambilan sarang tawon tersebut. Diketahui jenis tawon Vespa cukup membahayakan. Bila tersengat bahkan dapat mengakibatkan demam hingga sakit serius akibat sengatannya. Selamat Riyadi, Cek TV melaporkan.